Polisi A bilang bisa, polisi B bilang CCTV-nya mati. Enggak, ngapanpun mau dilihat, ini bisa. Hola, di video kali ini aku mau bahas lagi nih aksi bintang Emon yang lagi menuai pujian netizen. Seperti biasa ya, namanya juga bintang Emon. Gak mungkin kalau gak berani menyerempet petinggi-petinggi pemerintah yang seringkali emang bikin masyarakat geram. Sepertinya bintang Emon ini mewakilkan jiwa para netizen yang geregetan sama tingkah pemerintah ya. Kali ini yang disindir bintang Emon adalah soal seringnya muncul keluhan terkait CCTV rusak di setiap kasus yang terjadi di Indonesia. Misalkan dulu kasus korupsi, kasus kebakaran gedung DPR juga gak bisa dicari bukti pelakunya. Karena katanya CCTV-nya rusak dan belum diperbaiki. Sekarang di kasus kematian Brigadir J juga, katanya CCTV yang ada di tempat kejadian perkara juga rusak selama 2 minggu sebelum kejadian berlangsung. Padahal sejatinya CCTV itu kan barang penting, apalagi di tempat-tempat milik para petinggi negara. Kalaupun rusak, ya harusnya langsung diperbaiki saat itu juga. Ya gak sih guys? Nah, keresahan inilah yang akhirnya ngebuat bintang Emon berakting seolah sedang mempromosikan sebuah CCTV canggih yang harus dimiliki oleh orang-orang pemerintah ataupun kejaksaan agung yang memang membutuhkan CCTV untuk menjadi alat bukti. Rekaman CCTV yang sudah terekam bakal dengan mudah dilihat kembali kapan aja dan gak perlu menunggu waktu lama. Apalagi sampai yang dibertuan agung turun tangan seperti pada kasus kematian Brigadir J ini. Atau ketika ada yang pengen lihat rekaman CCTV-nya, eh ada polisi yang bilang kalau CCTV-nya mati. Tapi yang lainnya bilang kalau CCTV-nya bisa diakses. Duh, ribet banget kan? Kayak di kasus siapa ya guys? Hmm, tapi tenang. Akses ke CCTV ala bintang Emon ini dijamin bisa dibuka 24 jam deh dan gak pake ribet ya guys. Gak cuman itu guys, bintang Emon juga mengklaim kalau CCTV-nya ini gak bakal rusak dengan mudah. Dan kalaupun rusak, file-file video yang udah terekam di CCTV ini gak bakal hilang deh. Karena udah tersimpan juga di HP pemilik CCTV atau HP yang terhubung dengan CCTV itu ya guys. Wah, canggih ya. CCTV di rumah Kadif Propam aja kayaknya gak secanggih ini deh guys. Ayo kejaksaan agung, beli dulu nih CCTV ala bintang Emon. Biar gak ada alasan lagi kesulitan mendapatkan bukti penunjang untuk sebuah kasus. Karena tujuan adanya CCTV kan harusnya untuk membantu dalam membongkar kebenaran dengan mudah. Bukan malah sebaliknya, CCTV cuman dijadikan hiasan tembok doang. Giliran butuh bukti rekaman alasannya rusak, filenya hilang, dan masih banyak alasan lainnya. Hmm, makasih juga ya rekomendasi produknya Kak Bintang Emon. Gak usah, gak usah nungguin bikin bingung dulu di masyarakat. Polisi A bilang bisa, polisi B bilang CCTV-nya mati. Enggak, apankun mau dilihat ini bisa. Jadi buat kejaksaan agung, kalau misalnya nih ya kantor lu nyimpen bukti korupsi gede-gedean atau nyimpen dokumen tahanan yang lari ke luar negeri, gedung lu kebakar ampe ininya hancur nih kameranya hancur. Tenang, filenya akan tetap ada di hape lu. Jadi kapanpun mau diusut tetap bisa. Mantep. Ya buat temen-temen yang mau tau, langsung cek keranjang kuning. Buat kejaksaan agung. Demo, jangan terkotraktir satu lantai. Nah, itu dia salah satu sindiran bintang Emon terkait CCTV di kasus Brigadir J. Sebenarnya, masalah CCTV rusak bukan hanya terjadi di kasus ini ya guys. Tapi ada juga kok beberapa kasus di negara ini yang gak ketemu bukti rekaman kejadiannya hanya karena alasannya CCTV rusak. Semoga orang-orang yang terlibat di kasus-kasus seperti ini mau bersikap kooperatif dan jujur demi terwujudnya keadilan dan kebenaran hukum. Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya. Terima kasih telah menonton!